Hai teman-teman semuanya selamat datang kembali di channel YouTube Vivi Veronica di video kali ini kita akan mampu olahan dari tahu ini buatnya simpel sekali ya cuman tinggal diaduk-aduk aja Nah buat kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu yang akan juga lonceng notifikasinya agar setiap kali kami mengupload video terbaru kalian enggak akan ketinggalan Terima kasih selamat menonton ya semoga kalian suka buat kalian yang suka sama video ini silahkan klik tombol like comment dan share ke teman-teman kalian ya selamat menonton untuk bahan-bahannya disini saya menyiapkan tiga kotak tahu putih besar yang kita potong-potong menjadi kecil-kecil seperti ini biar lebih gampang untuk ngalusinnya selanjutnya kita pecahkan dua butir telur ayam ke dalam tahunnya A2 butir telurnya udah kita masukin selanjutnya kita akan masukin 3 sendok makan santan atau setengah bungkus santan kara yang 65 ml kita pakai setengah bungkus aja ya Oke udah setengah bungkus ini akan kita hancurkan menggunakan garpu saja tapi buat teman-teman yang pengen menggunakan chopper atau blender silahkan gunakan kita hancurkan sampai tekstur yang kita inginkan kita hancurkan sampai seperti ini ya teksturnya kemudian ini akan kita sisihkan setelan kita siapkan 5 buah cabai rawit ini saya menggunakan cabai rawit merah supaya nendangnya rasanya ini ini akan kita potong-potong saya menggunakan gunting aja biar cepet kita potongnya itu sampai yang agak-agak kecil jangan terlalu besar-besar kalau perlu nanti bisa dicincang-cincang kasar lagi tuh seperti ini ya kamu pakai pisau juga papa silahkan saja Nah kalau misalnya pengen diulek atau blender juga boleh kok kita lakukan sampai habis seperti ini selanjutnya kita siapkan juga satu batang daun bawang ini akan kita gunting-gunting atau potong-potong juga nah sampai seperti ini kalau sukanya lebar-lebar juga boleh cuman lebih baik yang agak-agak kecil seperti ini biar nanti nyebarnya nah untuk pangkaunya saya potongnya sedikit aja nggak semuanya ya siapkan 5-6 siung bawah merah ini akan kita iris-iris ya kirisnya sesuai selera juga boleh kasar boleh halus jika sudah semuanya akan kita sisihkan kita siapkan wadah lalu kita pindahkan tahu telur dan juga santan yang udah kita hancurkan tadi masukin bawang daun bawang dan juga cabai tambahkan dua sendok makan saja tepung terigu bawang putih bubuk atau bisa diganti dengan tiga siung bawang putih yang dihaluskan setengah sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk seperti roiko atau masako dan juga lada atau merica kurang lebih setengah sendok teh supaya lebih wangi ini semua akan kita aduk dulu hingga rata sambil kita aduk temen-temen bisa panaskan dalam kukusan ya jika sudah rata kita siapkan loyang udah kita oles menggunakan minyak kemudian langsung aja kita masukin adonannya nanti akan kita padat-padatin ya di dasar loyangnya di dasar loyangnya temen-temen juga bisa alasi dengan daun pisang ya nah ini langsung aja kita padat-padatin kalau sudah ini langsung aja kita kukus kukus selama 20 menit di kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya udah matang kita keluarkan dan kita dinginkan nah itu kita potong kotak-kotak seperti ini ya lalu siapkan wadah kita pecahkan satu butir telur ayam ini akan kita kocok lepas dan kita balurkan ya tinggal digoreng deh di minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya panaskan secukupnya minyak menggunakan api sedang udah panas kita langsung aja masukin dan kita goreng sampai matang ya nah kalau sudah kecokotan bisa dibalikin nah ini udah kecoklatan udah matang semuanya kita matikan kompornya dan kita angkat ini setelah kita goreng udah siap wangi banget sekarang saatnya kita untuk mencoba ya temen-temen tuh ini masih hangat ya rasanya enak sekali lembut di dalam crispy di luar terus ini rada pedes dan seger karena ada santannya enak banget creamy terimakasih sudah menonton video youtube dari kami jangan lupa subscribe like comment dan share ke temen-temen kalian semuanya sampai jumpa kembali bye 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 bye